Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua teman-teman welcome back to my channel Kembali lagi dengan channel saya Bang Isah Tutorial Oke jadi video kali ini saya mau memberikan sebuah tutorial singkat dan simple Yaitu cara mengatasi tidak bisa live di tiktok Dengan cara merubah kategori umur dan tanggal lahir di tiktok ya teman-teman Dan bisa diketahui syarat untuk bisa live di tiktok Kalian harus usia di atas 17 tahun ke atas dan memiliki lebih dari 1000 follower Atau pengikut ya teman-teman Nah bila follower kalian sudah mencapai 1000 follower ke atas Tapi masih belum bisa mendapatkan fitur live di tiktok ya Kemungkinan umur kalian pas waktu daftar di tiktok belum mencapai 17 tahun ke atas Dan untuk merubahnya gampang sekali ya teman-teman Simak aja video saya ini sampai selesai Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan Disubscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga tombol loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan notifikasi video baru saya selanjutnya Oke langsung aja kita ke cara dan tutorialnya aja ya teman-teman Dan untuk merubah kategori merubah umur dan tanggal lahir kalian Kalian harus menganinstall terlebih dahulu tiktoknya ya teman-teman Dan sebelum menganinstall tiktoknya Disini kalian pastikan verifikasi dua langkahnya aktif ya teman-teman Seperti ini Biar nanti pas masuk akun tiktoknya tidak hilang Dan masuk lagi ke akun tiktok yang ini ya Sebagai contoh akun tiktok saya ini Sudah terverifikasi dua langkah melalui email ya teman-teman Oke caranya kita install dulu ya tiktoknya terlebih dahulu Nah Dan kita install lagi tiktoknya ya Yang ada di playstore ya teman-teman Oke kita install terlebih dahulu tiktoknya ya teman-teman Versi terbaru ya Oke kita percepat aja Kalau udah terinstall kita langsung buka tiktoknya lagi ya teman-teman Kita buka tiktoknya Nah disini ada tampilannya Seperti ini setuju dan lanjutkan Disini tinggal kalian pilih minat anda ya Terserah mau pilih yang mana ya Sebagai contoh Saya mau pilih komedi aja ya Ijinkan Kalau ada notifikasi kayak gini Kalian izinkan aja ya Oke kita klik komedi Pilih komedi ya Lalu berikutnya Kalian gulir ke atas Dan mulai menonton ya Selanjutnya pilih profil Disini ada tulisan Mendaptar ya teman-teman Klik bagian mendaptar Dan klik bagian Gunakan nomor telepon Atau email ya Nah disini kategorinya ada Ini tanggal lahirnya ya Yang ini Tanggal lahir bisa kalian sesuaikan ya Ini sebagai contoh 2020 Dan sekarang 2021 ya Tinggal hitung mundur Supaya umurnya menjadi 17 tahun ke atas 18 tahun ke atas Atau 19 tahun ke atas ya Dan sekarang tahun 2021 Berarti tahun 2000 aja ya 2001 atau tahun 2000 Dan tanggal lahirnya bisa kalian sesuaikan juga Tinggal tembak aja ya Ini sebagai contoh aja Supaya umur tiktoknya 17 tahun ke atas Selanjutnya tinggal klik aja berikutnya Karena tadi perpikasinya saya menggunakan email ya Geser aja ke sebelah kiri Ke email Nah disini tinggal Kalian tulis emailnya Yang ada di verifikasi Dua langkah tadi ya teman-teman Klik aja berikutnya Disini tinggal Kalian geser aja yang ini Sesuaikan ke sebelah Kena aja Nah seperti ini Kalau kalian hafal kata sandinya Kata sandi tiktok yang tadi Tinggal masukkan Kalau lupa tinggal kalian Klik aja lupa kata sandi ya teman-teman Klik aja bagian lupa kata sandi Lalu pilih email ya Tinggal kalian reset Nah untuk mendapatkan perpikasinya Tinggal kalian keluar dulu dan masuk ke Gmail ya Ke Gmail kalian yang aktif Nah disini akan Dari tiktok akan memberikan kode verifikasinya Tinggal hafalin Kalau udah tinggal Masuk lagi ke tiktoknya Kalau udah hafal ya Dan tinggal masukkan kode verifikasinya Kalian tinggal simpan Langsung kalian tinggal Mengubah kata sandi yang baru Nah seperti ini Jangan lupa pakai huruf dan angka ya teman-teman Huruf dan pakai angka Kalau udah tinggal masuk aja Gak apa-apa tinggal lanjutkan Atau tidak sekarang Nah ini langsung masuk ke akun tiktok saya ya Yang tadi Yang pertama Yang melalui verifikasi dua langkah Nah seperti ini ya Cara Mengubah kategori umur kalian di tiktok Agar bisa live Di tiktok Yang tidak memenuhi syarat ya Misalkan Kalian pernah mendaftar Kurang dari 17 tahun Nah seperti ini aja ya Tinggal Pilih aja Nanti ada tanda live-nya Fitur live-nya Tunggu aja Setiga hari atau seminggu ya Fitur live-nya akan langsung Otomatis ada pemberitahuan Seperti ini Kalian bisa live di tiktok Seperti ini ya teman-teman Oke itu aja ya tutorial dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Buat kalian semua Pencinta tiktok Kalau yang belum bisa live Padahal sudah Seribu lebih Power-nya Ikutin aja caranya Seperti video saya ini ya teman-teman Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu di video selanjutnya aja ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya aja ya teman-teman